SIDANG PERKARA PENIPUAN ROBOT TRADING PTSMI Sidang perkara penipuan robot trading PTSMI, NET 89 dengan 3 terdakwa Dedy Iwan, Ferdi Iwan dan Alwin Aliwarga dengan kerugian korban mencapai 4,4 rupiah triliun, digelar di Pengadilan Negeri, PN, Tangerang, dalam sidang yang beragendakan putusan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memfonis bebas 3 terdakwa kasus penipuan tersebut, kuasa hukum korban robot trading NET 89, Herdian Saxono mengungkapkan kekecewaannya atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, kami selaku. Pelapor yang memiliki paguyuban opsi gajah mengungkapkan kekecewaannya karena kami para korban berharap pengadilan yang cepat sederhana dan mempunyai kepastian hukum, tapi yang dijalankan dan dihasilkan sangat mengecewakan. Ungkap Herdian saat dihubungi, pihak korban NET 89 mempertanyakan kepada aparat hukum terkait vonis bebas yang diberikan kepada terdakwa, yang jelas kita pertanyakan kepada para penegak hukum, apakah pelaporan kami YG dilimpahkan dan disidangkan KMRN itu berakhir begini saja, kata Herdian. Para korban pun meminta kepada pihak penegak hukum agar para terdakwa dapat mengganti kerugian yang mereka alami, saya selaku pengacara korban robot trading NET 89 dapat berharap dapat disidangkan. Sebaik-baiknya dan hingga pengembalian kerugian para korban, karena barang, aset dan harta tersangka yang disita sebagian besar sudah sangat cukup untuk dikembalikan kepada korban, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!